Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Seperti biasa, menginjak kembali hari Sabtu atau akhir pekan Sisa Seis akan melanjutkan kembali video dari rekomendasi game Android Offline terbaru yang telah meluncur beberapa waktu belakangan ini Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke langsung saja berikut 7 game Android Offline terbaru di tahun 2021, episode 6 versi Sisa Seis OJEL THE GAME Seperti yang bisa kalian kenal dan tebak dalam judulnya, game offline terbaru yang pertama ini merupakan sebagian simulasi lokal besutan anak bangsa yang cukup seru untuk dimainkan Dibesut oleh perusahaan lokal bernama Codex 4, game ini menyajikan permainan offline bertema simulasi OJEC Online yang cukup unik Dalam permainannya, player akan diajak untuk merasakan bagaimana menjadi seorang driver OJOL dalam menjalani keseharian, bekerja mencari orderan untuk mendapatkan uang Konsep gameplay yang didirikannya cukup terbilang realistis dan dibuat cukup sempurna untuk dimainkan Player bisa berkenara di sebuah lokasi yang cukup luas untuk bereksplorasi atau menyelesaikan setiap orderan Seiring menaikkan level, kalian juga bisa membuka beragam fitur aplikasi OJOL lainnya, seperti membuka orderan put dan mengirim barang Akan didirikan juga dua motor yang bisa kamu buka, fitur konsumisasi outfit, dan smartphone baru Untuk mekanisme kontrolnya hadir dengan tombol D-pad yang cukup responsif dan nyaman juga untuk dikenalikan Secara keseluruhan, untuk sebuah game lokal besutan anak bangsa, game ini cukup menghibur dan wajib untuk kita mainkan Dead Down Game yang satu ini merupakan sebuah game survival offline terbaru yang sedang memasuki tahap early access juga di Playstore Membawa game survival dengan tema apokalipstik, disertai game open world Kalian akan ditugaskan untuk bertahan hidup di dunia yang sudah hancur ini seorang diri Di awal permainannya, player bisa menciptakan karakter kreasimu sendiri dengan beragam konsumisasi yang cukup banyak Lokasi atau environment yang didirikan Dead Down ini tampil dengan kualitas grafis yang cukup tinggi Yang rasanya cukup immersive juga untuk dirasakan Player bisa bermain dalam dua sudut yang didirikan, yaitu FPS dan TPS Ya, karena game ini juga masih tahap awal, jadi dalam permainannya masih belum terdapat objektif atau tujuan jelas untuk dilakukan Serta juga harus kalian tahu, game ini membutuhkan spesifikasi handphone yang cukup tinggi Dengan rekomendasi RAM 3GB dan prosesor di kelas menengah atas Suicide Guys Suicide Guys merupakan sebuah game premium offline terbaru yang menyajikan game petulangan teka-teki seseru untuk dicoba Hadir dengan sudut pandang orang pertama, namun cukup leluasa saat dimainkan Dalam game ini, kalian akan memainkan seorang pria gendut Dan ditugaskan untuk menyelesaikan serangkaian teka-teki beragam dalam dunia impiannya sendiri Tujuan akhir yang harus diraihnya adalah membantu pria gendut untuk keluar dari dunia yang aneh ini Player akan ditantang dalam sekitar 25 level teka-teki yang cukup rumit Disertai kisah yang didirikannya melalui sebuah cutscene yang bisa kalian pahami Untuk mekanisme gamenya diadirkan dengan game FPS dan beberapa tombol dipaid yang cukup sederhana dan mudah Nah, untuk grafisnya tampil dengan terlihat ciamik yang dibalut dengan gaya 3 dimensi colorful yang indah Ya, secara keseluruhan, game teka-teki ini hadir dengan gaya yang berbeda Namun masih cukup susah juga untuk diselesaikan Shadowhunter Lost World Game of Thrones terbaru yang satu ini merupakan sebuah game RPG action hack and slash yang hadir dengan gaya side-scrolling Masih kembali baru memasuki tab akses ke awal di Playstore Namun tenang saja, rasanya game yang satu ini sudah cukup playable dan layak sekali untuk dicoba Dalam game ini, player akan berperan sebagai seorang pemburu bayangan Yang ditugaskan untuk melawan iblis-iblis hitam yang membawa kehancuran di dunia ini Pertarungan yang akan kalian hadapi di game ini hadir dengan sistem capture dan stake layaknya sebuah dungeon Kalian juga bisa merasakan pertempuran pedang hebat dengan gaya aksi hack and slash yang cukup epic Kontrol gamenya disajikan dengan cukup mudah kembali dengan beberapa tombol bergerak, meloncat, menyerang, hingga mengeluarkan beberapa skill Serta nantinya, kalian juga bisa meningkatkan peralatan yang dimiliki karakter seperti senjata, skill, dan lain sejenisnya Overall, game RPG terbaru ini menampilkan game permainan yang cukup unik dan epic sekali untuk dimainkan Game offline yang satu ini merupakan sebuah game horror terbaru yang cukup seru dan menyeramkan untuk dimainkan Membawa kisah yang cukup seram dan menegangkan Dimana player akan berperan menjadi seorang mempelai yang baru saja menikah Namun ia mengetahui bahwa mertuanya memiliki ritual keluarga jahat Nah, di malam pertamanya ini player akan dibawa dalam mimpi buruk dari sang karakter Dimana kalian harus membantunya untuk bertahan hidup dari cengkeraman mertuanya tersebut Dan mencoba melarikan diri dari rumah ini Konsep gameplay yang diderikannya tampil dengan gaya game FPS horror notabene-nya Disertai grafis yang cukup bagus dan paslah untuk sebuah game di Android Nah, harus kalian tahu juga Sebenarnya, game ini merupakan sebuah spin-off film dari judul yang sama yang telah meluncur di tahun 2019 Misetopia Misetopia merupakan sebuah game platformer premium terbaru Yang cukup bersahabat namun sangat seru untuk dimainkan Membawa gameplay yang cukup notabene dari game sejenis platformer Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai seekor pahlawan tikus Yang bertujuan untuk menyelamatkan negaranya sendiri Dimana semua warga tikus dan yang lainnya telah dibawa oleh sekelompok kekuatan jahat Player akan melakukan petualangan untuk menyelamatkan kembali para tikus Mengalahkan para musuh yang menghadang dan bereksplorasi Seperti game platformer biasanya, kamu bisa meloncat-loncat, melancarkan serangan, dan lain sebagainya Nah, dengan gaya retro klasik yang jadul, disertai gaya eksplorasi metroidvania Game terbaru ini cukup seru dan bikin antang untuk dimainkan Wrestling Empire Game offline terbaru yang terakhir ini merupakan sebuah game berjenis fighting bergaya smackdown Menawarkan sebuah game sederhana dan cukup ringan Rasanya game yang satu ini mampu dijalankan di berbagai smartphone Dalam game ini, kalian akan dibawa untuk menjadi seorang petinju profesional Dengan mengikuti beragam ajang kompetisi yang disediakannya Liarkan bertarung dalam beragam kejuaraan, disertai beragam modenya yang bervariasi Untuk mekanisme gamenya masih cukup notabene dari game sejenis smackdown Dimana kamu akan bertarung di atas sebuah ring Untuk kontrol gamenya dihadirkan dengan kontrol analog Dan beberapa tombol aksi yang cukup banyak dan bervariasi Nah, untuk visualnya hadir dengan kualitas low resolusi Yang rasanya berguna untuk mengoptimalkan gamenya Ya, bagi kamu para pembeli handphone dengan spek rendah Maka pastinya game yang satu ini cocok untuk kalian mainkan Oke, cukup sekian Itulah 7 game Android offline terbaru di tahun 2021 Episode 6 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe agar kalian tidak ketinggalan Seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton video ini